Fenomena cuaca ekstrim berupa angin kencang, yang melingkar terjadi di Ranca Ekek, Bandung, Rabu, 21 Februari 2024. Sore, sebagian masyarakat, ada yang menyebutnya sebagai tornado, dan ada pula yang menyebut puting beliung. Menurut penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, puting beliung secara visual merupakan fenomena angin kencang, yang bentuknya berputar menyerupai belalai. Biasanya, angin ini dapat menimbulkan kerusakan di sekitar lokasi kejadian. Menurut pengertiannya, angin puting beliung merupakan angin dengan kecepatan tinggi, yang berhembus di suatu daerah, dan dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Puting beliung terbentuk dari sistem awan kumulonimbus, CB, yang memiliki karakteristik menimbulkan terjadinya cuaca ekstrim. Namun, tidak semua awan CB menghasilkan fenomena puting beliung. Hal ini, tergantung kondisi labilitas atmosfer. Angin puting beliung dapat terjadi dalam periode waktu yang singkat, dengan durasi kejadian umumnya kurang dari 10 menit. Pada umumnya, lebih sering terjadi pada periode peralihan musim. Secara esensial, fenomena puting beliung dan tornado memiliki beberapa kemiripan visual, yaitu pusaran angin yang kuat, berbahaya, dan berpotensi merusak. Namun, istilah tornado biasa digunakan di Amerika Serikat. Istilah ini juga digunakan ketika intensitas dan kecepatan laju angin meningkat lebih dahsyat, dengan kecepatan angin hingga ratusan kilometer per jam. Disertai dengan dimensi yang sangat besar, hingga puluhan kilometer, yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa. Pada umumnya, angin puting beliung di musim kemarau akan terjadi di wilayah terbuka, seperti pemukiman dan perkebunan. Ketika terdapat wilayah terbuka dan terkena paparan panas sinar matahari yang tinggi, potensi terjadinya angin puting beliung juga akan makin tinggi. Sementara, pada musim hujan, angin puting beliung dipicu oleh pertumbuhan awan kumulonimbus secara tiba-tiba. Awan kumulonimbus tersebut membawa uap air yang terus-menerus bertumpuk tebal dan melepaskan air yang disertai dengan pusaran angin yang membentuk angin puting beliung. Saat udara panas dan udara dingin bertemu, kedua udara tersebut akan saling bergesekan satu sama lain dan terbentuklah angin puting beliung. Selain itu, di dalam awan arus udara tetap akan terus naik ke atas. Proses pembentukan angin puting beliung sulit dicegah, tetapi bisa dihindari saat terjadi. Waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis, dampak cuaca ekstrem, seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari satu jam. Angin puting beliung, dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya. Hindari bangunan yang secara struktur tidak kokoh, pohon rindang yang kemungkinan tumbang, baliho dan aliran listrik. Demikian dulu perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menonton, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!